Untuk menjalani aktivitas sehari-hari, kita harus punya energi yang cukup sejak pagi hari. Unyel mau kasih beberapa alternatif untuk sarapan nih. Sarapan roti tawar sudah pasti bikin kenyang. Apalagi bisa ditambah berbagai topping biar makin sip. Ada topping coklat, ada juga topping kental manis. Oh iya, satu lagi, ada oats yang gak cuma jadi sumber energi pagi hari. Tapi bisa diolah juga, jadi camilan sehat. Roti merupakan salah satu makanan tertua di dunia loh. Meskipun sudah dikenal sejak 30 ribu tahun silam, di Jepang roti baru dikenal saat kapal Portugis terdampar di tahun 1543. Sampai akhirnya di tahun 1950 sampai 1960-an. Roti ataupun pastry jadi alternatif untuk membangun tubuh yang kuat. Pak Ogah, lapar gak? Gak lapar, Den. Eh, tapi lapar juga sih. Tadi abis muter-muter di Akihabara, Den Unyel mau teraktir makan bakso ya? Aduh, Pak Ogah, di Jepang mana ada bakso, Pak? Yaudah, kalau gitu ikut Unyel aja yuk, Pak, ke pabrik roti. Wah, beneran nih, Den. Asik. Siapa tahu bisa nyicip-nyicip roti juga ya. Ayo, Den, kita cus. Nah, ini dia nih, Pak, pabrik roti terbesar di Jepang. Yang perharinya bisa produksi sampai 140 ribu balok roti tawar. Tuh, banyak kan? Wah, Den Unyel, banyak bener. Bisa buat bangun rumah itu sih. Ah, Ogah, ada-ada aja. Ya, gak bisa dong, Pak. Tuh, lihat aja mesin adonannya. Besar banget, kan? Ini buat mixing tepungnya. Plus, ditambah margarin kayak gini. Den, katanya pabrik ini udah tua. Emang sejak kapan sih pabrik ini udah bikin roti? Sudah dari zaman Perang Dunia ke-2, Pak. Dulunya saat Jepang mengalami krisis pengan, pabrik ini sudah jadi penyedia roti berkualitas. Wah, hebat juga ya. Masih bertahan sampai sekarang. Untung zaman udah modern. Jadi bikin rotinya pakai mesin ya, Denia. Kalau ngadonnya masih manual, wah, bisa pegel nih badan. Ya, pastinya dong, Pak. Pabrik ini menggunakan berbagai peralatan canggih dari Eropa dan Amerika. Dan sekarang sudah ada 27 pabrik roti seperti ini di seantero Jepang, Pak. Eh, adonannya lagi dibuletin tuh, Den. Dibentuk kayak gitu biar mirip kepala Paugah ya. Hah? Ya, bukan kali Paugah. Dibuletin itu selain supaya adonannya rata, juga buat persiapan buat diragi, Pak. Jadi adonannya bakal didiamkan tuh sekitar 16 sampai 20 menit sampai mengembang. Nantinya roti tawar buatan sini dijualnya kemana aja, Den. Eh, roti tawar buatan sini selain untuk konsumsi rumah tangga, juga buat memenuhi kebutuhan di toko kue dan supermarket di seluruh Jepang, Pak. Tapi roti ini nggak cuma ada di Jepang aja. Ada juga di Hongkong, Thailand, Amerika Serikat, bahkan Indonesia. Eh, Pak. Tuh, adonan yang sudah mengembang mulai keluar tuh. Nah, sekarang adonannya mulai digulung deh buat persiapan dipanggang. Cara gulungnya mirip bikin susi gitu ya, Den. Nah, terus itu sensor buat apaan, Den? Oh, itu sensor untuk memastikan adonan sudah masuk loyang. Kalau belum, pasti nanti bunyi alarmnya, Pak. Oh iya, takaran untuk satu baloknya itu sekitar tiga adonan, Pak. Eh, Den. Pak Oga pernah denger nih. Kalau yang punya sakit mah itu, jangan banyak-banyak makan roti. Bener nggak sih? Iya, bener, Pak Oga. Roti kan ada raginya. Di dalam lambung, ragi bisa memicu produksi gas. Jadi, penderita mah sebaiknya sih disarankan nggak makan roti terlalu banyak. Oh, gitu ya, Den. Kalau gini kan Pak Oga jadi tahu, Den. By the way, ini dipanggangnya berapa lama, Den? Eh, kurang lebih 3 sampai 40 menit di suhu 220 derajat celcius, Pak. Oh iya, kebetulan jenis roti tawar yang lagi diproduksi ini. Bukan yang kulitnya dikupas ya, Pak. Jadi penasaran. Jadinya kayak gimana, Den? Mana lapar juga nih. Aduh. Wah, itu rotinya udah matang ya, Den. Hmm, wangi bener. Langsung kasih seles sama meses. Enak kayaknya nih, Den. Ya, nggak boleh, Pak Oga. Itu kan rotinya sudah pesanan. Terus mau dibungkus dulu tuh. Nanti diomelin sama kepala pabriknya lho, Pak. Siap, Den. Terus mau diapain lagi nih rotinya? Sebelum dibungkus, rotinya harus lolos pengecekan kelayakan dulu nih. Jadi yang hasilnya kurang sempurna, bakal tereliminasi. Terus roti ini bisa bertahannya 4 hari aja, Pak. Oh iya, ternyata di zaman dulu, roti pernah menjadi mata uangnya bangsa Mesir kuno lho. Jadi saking sukanya makan roti, roti pun dibarter sama barang-barang penting yang ingin dibeli. Sub indo by broth3rmax